Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang berhasil mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun saat ini masih ada 20 ekor hewan ternak yang masih tahap penyembuhan. Dinas Pertanian melalui bagian kesehatan ternak telah berhasil mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku dengan melakukan sanitasi kandang dan pemberian jamu terhadap hewan ternak yang terdampak PMK. Kadis Pertanian Kabupaten Kepahyang, Hernawan menerangkan dampak penyakit mulut dan kuku telah hilang dan tidak ada lagi. Hanya saja ada beberapa hewan ternak yang masih tahap penyembuhan, berjumlah 20 ekor hewan ternak. Ia juga menjelaskan walaupun kasus PMK di Kabupaten Kepahyang telah hilang, distan Kabupaten Kepahyang tetap akan melakukan vaksinasi seribus dosis ke seluruh hewan ternak, baik zona hijau maupun zona merah. Laporannya seperti minggu-minggu kemarin, dikatakan sekarang ini sudah nol untuk kasus PMK di Kabupaten Kepahyang. Dengan hilangnya kasus PMK di Kabupaten Kepahyang, para peternak masih belum diperbolehkan untuk mengeluarkan hewan ternaknya ke luar daerah lain, karena saat ini masih tahap pemantauan terkait penyakit. Alex Chandra, Kutiputur Kepahyang melaporkan.